Intro Dalam persiapan menyambut SEA Games tahun 2023 Kamboja, pelatih timnas Indonesia usia 22 Indra Safri telah memanggil 34 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan tahap pertama. Namun setelah menyelesaikan pemusatan latihan tahap pertama yang berlangsung sejak awal Maret lalu, pria yang menjabat sebagai direktur teknik PSSI itu kemudian mencoret 17 nama pemain yang dianggap kurang memenuhi kriteria. Sebagai gantinya, Indra Safri telah memanggil 16 pemain baru yang akan mengikuti TC timnas usia 22 tahap kedua. Pemusatan tahap kedua sendiri telah digelar mulai 10 hingga 16 Maret 2023. Di antara nama-nama yang dipanggil, muncul pemain yang cukup mencuri perhatian yaitu SEA DAKOSTALAI. Pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan itu mendapatkan perhatian sejumlah pecinta sepak bola tanah air karena memiliki darah Indonesia dan Jepang. SEA DAKOSTALAI lahir di Hiroshima, Jepang pada 30 September 2001. Ayahnya yang bernama Jeffrey DAKOSTALAI merupakan warga negara Indonesia asli yang lahir di Nusa Tenggara Timur. Sementara ibunya yang bernama Sisilia merupakan wanita keturunan Jepang namun telah pindah ke warga negaraan menjadi warga negara Indonesia. Dengan kedua orang tuanya yang berstatus sebagai warga negara Indonesia, hal itu membuat SEA DAKOSTALAI juga ikut menjadi WNI. Masih berusia 21 tahun, SEA DAKOSTALAI ini tercatat sebagai bagian dari Tim Raksaksa Liga 1 Indonesia Arema FC. Bergabung sejak tahun 2019, SEA DAKOSTALAI memulai karirnya di Arema dengan memperkuat Tim Arema Usia 18 atau Tim Junior Arema. Setelah satu tahun menimba ilmu di Tim Junior, SEA DAKOSTALAI kemudian dipromosikan ke Tim Utama pada September 2020 lalu. Namun, ia baru diberi kesempatan debut bersama Tim Utama Arema FC pada 11 Desember 2022. Setelah melakukan debut bersama Arema FC, SEA DAKOSTALAI justru jarang bermain karena menderita cedera. Ia sempat melakukan pemulihan cedera di Jepang sebelum akhirnya kembali ke Indonesia. Dari segi karakter bermainnya, SEA bukanlah tipikal gelandang petarung. Ia cenderung bermain tenang dan bisa mengalirkan bola ke depan. Itu sebabnya, pemain berusia 21 tahun ini minim kesempatan bermain. Arema lebih sering menurunkan Jayus Haryono dan Renzi Yamaguchi yang dikenal sebagai pekerja keras. Sedangkan gelandang pengatur serangan diisi oleh seniornya yaitu Evan Dimas. Banyaknya pemain senior juga membuat SEA masih minim jam terbang bersama Shingoedan. Meski kesempatan main di Arema sangat minim, bakatnya sudah terpantau oleh Indra Safri. Hanya saja, ia harus berjuang lebih keras jika ingin menembus squad SEA Games nanti. Pelatih Arema Joko Susilo memberikan dua pesan kepada mantan anak buahnya di tim Akademi Arema tersebut. SEA masih butuh pengalaman. Kalau punya pengalaman, dia sangat bagus. Untuk menembusi games, ada dua hal yang harus dilakukan. Percaya diri dan kerja keras. Kalau itu dilakukan, saya yakin dia bisa. Selain bisa dipasang sebagai gelandang bertahan, SEA Dakosta yang memiliki tinggi 177 cm juga bisa bermain di posisi back tengah. Dibekali dengan postur tubuh yang lebih tinggi dari pemain lokal lainnya, SEA diakini dapat menjadi kekuatan tambahan untuk timnas Indonesia usia 22 di SEA Games 2023. Terbukti, kini dirinya dipanggil untuk mengikuti TC timnas Indonesia usia 22. Namun, ini baru langkah awal SEA untuk bisa membela timnas Indonesia usia 22. Dari ke-34 pemain yang dipanggil oleh Indra Safri, tentunya akan ada beberapa nama yang kembali dicoret, hingga nantinya terbentuk squad final yang dibawa ke Kamboja. Terima kasih.